Menteri Ketenaga Kerjaan, Menaker, Ida Fauzia mengatakan, baru sekitar 1,9 juta pekerja yang telah menerima bantuan subsidi gaji atau upah, BSU, dari pemerintah sebesar Rp600.000 per bulan. Progresnya tiap hari, perkemarin ada sekitar 1,9 juta yang sudah terdistribusi, katanya di Jakarta, Rabu, tanggal 2 September tahun 2020. Selebihnya, lanjut Ida. Terdapat data atau nomor kening pekerja itu tidak aktif. Kemudian dikembalikan ke Bepam Sostek, BPJS Ketenaga Kerjaan, untuk disampaikan kepada para pekerjanya agar segera memperbaiki data yang kurang valid. Jadi kami menyampaikan di sini kepada teman-teman pekerja serahkan nomor keningnya aktif itu yang paling P. Enting sehingga mempermudah kami untuk mentransfer ke teman-teman pekerja, imbaunya. Di sisi lain, penerima bantuan subsidi gaji tersebut, pemerintah membantah memprioritaskan pekerja yang menggunakan bank-bank milik negara, himbara. Enggak ada prioritas kan? Jadi bank pemerintah adalah bank penyalur. Dari bank penyalur itu langsung disampaikan ke rekening pekerja. Rekening pekerja itu ada yang rekeningnya bank pemerintah dan ada yang rekening swasta, kata Ida. Kami tidak membedakan dan tidak mengharuskan rekening itu harus rekening bank pemerintah. Jadi dari 1,9 juta itu saya kira banyak juga yang mereka penerimanya adalah bank-bank swasta. Imbunya, dia menekankan, calon penerima BSU yang memiliki rekening bank swasta harap bersabar. Karena pihak himbara membutuhkan waktu untuk penyalurannya. Kalau nomor keningnya sama tentu akan mempermudah. Tapi kalau rekeningnya berbeda tentu butuh waktu transfer ke rekeningnya teman-teman pekerja yang di luar bank himbara. Jelasnya, sebagai informasi, pemerintah menganggarkan Rp37,7 triliun untuk bantuan subsidi gaji yang disalurkan kepada 15,7 juta pekerja swasta, non-BUMN, BUMD serta non-PNS, menilai Rp600.000 per bulan selama empat dengan kriteria pekerja tersebut harus berpenghasilan di bawah Rp5 juta dan aktif menjadi peserta Bepam Sostek hingga tanggal 30 Juni 2020. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.